Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya ingin ke Pak Raden terlebih dahulu, Presiden langsung 2-3 hari lalu hari Jumat tepatnya menilai PPKM ini tidak efektif Pak Raden karena masih tingginya mobilitas. Apakah nantinya akan ada perubahan strategi di masa PPKM tahap kedua ini? Atau mungkin ada strategi baru lain yang lebih ketat, yang lebih keras lagi? Terima kasih kami sudah diundang di Metro TV ini. Yang pertama, memang apa yang sudah dinyatakan oleh Bapak Presiden bahwa kelihatannya PPKM ini kurang efektif. Itu kita tidak bisa mendenai itu. Karena kalau kita lihat juga angka-angkanya, bahwa angka penularan infeksi itu naik. Dan ini memang sudah terjadi sejak liburan. Kita kelihatannya liburan ini menjadi salah satu penyebab. Kita lihat dari waktu ke waktu, begitu ada liburan yang panjang, maka akan ada loncakan yang sangat signifikan di dalam penularan tingkat infeksinya. Nah, sekarang ini memang masih berlaku PPKM kedua ini sampai dengan tanggal 8 Februari. Nah, justru pertanyaan mungkin dalam beberapa hari terakhir ini apa yang kita lakukan. Dan sesudah itu, kemudian apakah nanti kita lanjutkan model PPKM atau model yang lain? Oleh karena itu, yang sekarang kita coba lihat dalam beberapa hari terakhir ini, kita akan melakukan review terhadap itu semua. Dan secara serius, memang Bapak Presiden menugaskan KPCPN dalam mal ini dengan seluruh timnya untuk melakukan review, mengevaluasi ini secara mendalam. Dan juga tadi, seperti yang juga disebutkan, kita akan juga berdialog dengan para epidemiologi. Artinya harus menunggu nanti PPKM tahap kedua ini selesai di pekan depan ya Pak Raden ya? Apa tidak bisa shortcut ambil jalan pintas, jalan yang lebih cepat lagi? Strateginya dirubah di tengah jalan? Bukan pekan depan, minggu ini, ya kan, tangga hari-hari Senin sudah selesai ini. Jadi boleh dikatakan ini satu minggu ini diselesai, bisa saja, ya bisa saja. Ini kan kita evaluasi dulu, kita harus melihat apa sebetulnya persoalannya. Jadi so far yang kita lihat ada berkaitan dengan kejenuhan masyarakat. Ada juga berkaitan dengan kejenuhan aparat. Ada juga yang menyebutkan, ini hasil dari studi, masyarakat dengan sosioekonomi rendah itu benar-benar memang perlu perhatian yang lebih. Dari sisi kedisiplinan, kelompok ini relatif dia kurang. Mungkin caranya seperti apa? Apakah cara pendekatan kepada komunitas-komunitas tertentu dibandingkan dengan komunikasi yang lebih banyak ini? Ini yang kita akan lakukan evaluasi dan review pada minggu ini. Sehingga kita bisa memutuskan model PPKM atau PSBB apa berikutnya. Ya, kalau kita mau lanjutkan. Intinya adalah kalau kita mau menerapkan PPKM atau PSBB, itu harus efektif. Itu intinya. Modelnya seperti apa? Kita minta masukkan, termasuk dari epidemiolog sekarang ini. Baik, baik. Sudah bergabung juga ada Pak Windu, ini epidemiolog juga. Soal kedisiplinan masyarakat ini, kelompok masyarakat tertentu. Bagaimana caranya, Pak Windu? Ya, memang kalau bicara tentang masyarakat, ya kita tidak bisa semata-mata menyalahkan masyarakat juga ya. Karena masyarakat ini kan sudah lelah. Dan memang kepatuan menurut Satgas Nasional sendiri di akhir tahun kemarin, sudah menurun jadi tidak sampai 50 persennya. Jadi artinya kepatuan memakai masker saja, ya sudah tinggal 50 persen. Yang menjaga jarak, ya dengan cukup aman, tinggal 45 persen. Bayangkan. Jadi, dan ini karena kelelahan pandemi, saya kira. Nah, jadi yang penting ini PPKM ini, sebetulnya kalau saya lihat, bukan sekedar implementasinya, tetapi substansi dari PPKM sendiri ini memang longgar ya. Jadi artinya, sejak semula, sebelum PPKM grade 1 diperlakukan, saya sudah pernah menyatakan bahwa PPKM ini tidak akan efektif. Karena isinya jauh lebih longgar dari PSBB, misalnya. Dari PSBB, iya. Jadi aktivitas non esensial jalan, kemudian sampai hanya dibatasi sampai pukul 7 malam, atau sekarang malah dilonggarkan sampai 8 malam. Padahal virus itu tidak mengenal waktu ya. Jadi kalau dianggap, kalau siang tidur, kalau malam bergerak, sehingga ada jam malam gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau bicara tentang pembatasan mobilitas ya sepanjang hari, dari pagi ke pagi. Nah, cuma begini. Apakah PPKM itu harus diambil sebagai opsi? Tentu tidak. Ini salah satu opsi saja. Karena pakem ya, standar penanganan wabah dimanapun, penyakit penular. Itu yang pertama adalah yang paling penting dan tanpa tergantikan adalah case fighting. Jadi pencarian kasus. Selama pencarian kasus kita masih selemah sekarang, ya. Kita saja seharian saja, dua hari terakhir sudah tidak mencapai batas minimum WHO, yang sebetulnya batas minimum itu adalah minimum betul ya, bukan ideal. Ini secara nasional ya Pak, tapi kalau seperti DKI selalu achieve target WHO ini. Tetapi belum rata nasional. Iya, selalu. Jadi hanya DKI saja lah yang sudah relatif bagus ya. Tetapi di banyak tempat, selek gitu. Nah, selama kasus tidak terdeteksi, maka apa namanya, reservoir penularan di bawah permukaan terus terjadi dan ini bom waktu. Jadi apa yang kita dapatkan sehari, katakanlah 12 ribu, 13 ribu, itu setelahnya itu jauh lebih kecil dari yang sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya itu mungkin 5 malam kali 4. Di samping itu juga ada arahan presiden yang meminta bahwa bisa dilakukan di daerah-daerah tertentu, yaitu pembatasan atau karantina, lockdown skala mikro, Pak Windu. Yang sebenarnya ini juga sudah diberlakukan di banyak daerah, terutama di daerah-daerah di luar Jakarta, tapi juga tidak efektif. Bagaimana? Jadi begini, presidenya begini, selama case finding lemah, testing lemah, kita tidak pernah bisa memetakkan mana RTRW yang memang high risk dan mana yang low risk. Yang low risk, yang kita anggap low risk, itu bisa saja. yang dianggap sebagai risiko rendah karena tidak ada kasus, bisa saja sebetulnya karena testing tidak dilakukan atau tidak sempat dites. Sehingga kalau kita melakukan, katakanlah karantina walaia tingkat mikro, itu bisa salah gitu ya, dan bisa sangat menyesatkan. Jadi, di mana kalau testing rendah, maka yang bisa dilakukan adalah, kalau memang itu kita pilih adalah karantina wilayah yang makro. Yang makro? Bukan mikro ya? Kita bisa melakukan makin mikro. Jadi, itu, jadi tidak bisa. Kalau testing kita sangat rendah begini, kemudian kita bisa memilah-milah mana RTRW yang high risk dan mana yang low risk, tidak bisa. Yang low risk, itu kita bisa saja yang tergaji adalah false negative. Jadi, sebetulnya ada yang positif, karena kita tidak tahu, maka kita anggap negatif, kemudian kita biarkan mereka bergerak, yang kita tutup, maka hanya yang positif saja, itu bisa keliru. Jadi, prinsipnya gini, makin kecil testing kita, maka kalau memang pilihan kita adalah karantina wilayah, karantina wilayah harus semakin makro. Itu prinsip. Harus semakin makro ya? Baik. Pak Raden, ada tanggapannya? Ini tadi sudah meminta tanggapan dari epidemiolog, Pak Windu tadi masukannya seperti itu. Jangan skala mikro. Tetapi skala makro, karantina wilayahnya? Kita tadi sudah sebutkan, kita akan melihat ini. Jadi, terima kasih atas masukannya, Pak Windu. Kemudian, secara makro itu, kita akan lihat lagi nanti, secara makro, apakah total lockdown, tetap masih bisa parsial. Artinya, ada sektor-sektor tertentu. Mungkin tidak harus semua juga. Jadi, sektor esensial mungkin harus tetap. Itu bisa juga. Jadi, ini, terima kasih masukannya. Itu menjadi satu masukan juga. Kalau memang, kita lihat, kita tidak mampu melakukan secara mikro, testing tadi, dengan demikian juga harus dilakukan juga tracing. Ya, alternatifnya makro tadi. Tapi, makro ini pun kan tidak total juga. Ada juga mungkin yang esensial. Ini, ini kita jadi pertimbangkan juga ini. Itu yang kami sebutkan tadi. Dalam beberapa hari ini, kita akan mempelajari ini. Kita akan diskusi dengan teman-teman epidemiolog. Nah, kalaupun ke depan, tentu seperti yang kami sebutkan tadi. Mungkin tidak akan sama dengan PPKM yang sekarang. Karena tadi juga, apa yang dikatakan oleh Pak Windu, demikian juga keluhan Bapak Presiden. Kelihatannya tidak akan bisa dengan cara sekarang. Dan juga pada saat yang sama, memang fatig itu. Keletihan. Itu, itu kita perhatikan juga. Ini, ini manusiawi juga kita. dan, trend ini, memang dialami, bukan hanya Indonesia. Kita bukan excuse. Ini kelihatannya, keletihan ini dialami juga oleh banyak negara lain. Terutama di Eropa, di Amerika. Ya, tentu, ini juga kita pelajari. Bagaimana supaya kita juga tetap membangun semangat ini. Semangat menjadi penting. Ya, masyarakat ini juga kita harus kasih encouragement. Ya, demikian juga tadi para satol atau polisi, kita harus encourage mereka itu. Supaya juga tidak menjadi pati. Pati. Ya, baik. Jadi, itu semua sudah dipertimbangkan ya Pak. Jadi, sudah masuk opsi-opsi termasuk karantina wilayah dengan skala makro. Karena kalau kita mengacu ke Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah, ini ada tanggung jawab besar yang harus diambil alih oleh pemerintah, yaitu memenuhi kebutuhan hidup dasar orang bahkan sampai hewan ternak yang berada di wilayah karantina yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Apakah ini juga sudah dikalkulasi berapa kira-kira pengeluaran yang harus dikeluarkan anggarannya oleh pemerintah per bulan misalnya untuk daerah tertentu? Dikomparasi juga Pak dengan angka pemulihan ekonomi nasional 700 triliun yang sudah dikucurkan. Nanti dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bramto. Kita boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Turki, di mana mereka melakukan apa yang disebut dengan lockdown air pekan. Yaitu apa? Yaitu nanti pada setiap hari Jumat sore, dalam hal ini mungkin pukul 8 malam, itu semua warga masyarakat kita tidak boleh lagi keluar. Terutama mereka yang ada di daerah zona merah dan zona orange. Nah, nanti mereka itu tidak boleh keluar setelah Jumat malam, ya pukul 8, kemudian Sabtu, Minggu mereka juga nggak boleh keluar, Minggu malam juga mereka nggak boleh keluar. Nanti pas hari Senin pagi sekitar pukul 5, barulah mereka boleh dikeluar kembali beraktifitas sebagaimana biasanya. Jadi dalam lockdown akhir pekan ini ada 2 hari, 3 malam, di mana masyarakat diminta untuk stay, tinggal di rumah masing-masing. Ya, baik itu tadi sejumlah opsi. Salah satunya ditawarkan oleh anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Manat Nasional, Salai Daulayau. Yaitu karantina wilayah di akhir pekan, mulai Jumat malam sampai Minggu malam. warga yang berada di zona oranye dan merah itu dilarang keluar. Apakah ini juga masuk pertimbangan, Pak Raden? Ya, kita sudah dengar itu dan itu kita akan pertimbangkan. Bahkan juga ada juga yang mengusulkan kepada kita, sesudah kita melihat studi-studi, mungkin bisa saja ada pembatasan khusus aktivitas penduduk usia tua dan komorbit. Jadi secara khusus karena memang kalau kita lihat tingkat fatality, kalau mereka itu kena, maka dampaknya sangat signifikan. Masuk ke ICU dan tingkat kematian dari penduduk ini yang tinggi. Jadi beberapa hal ini kita akan pertimbangkan, Pak. Termasuk juga instrumen law enforcement-nya, Pak Raden. Ini yang juga dianggap lemah. Implementasi di lapangan ini juga menjadi catatan tersendiri oleh Presiden. Betul. Jadi secara khusus sudah ada rapat bagaimana menggerakkan operasi justisi ini dengan enforcement yang lebih keras, yang lebih ketat. Tetapi selalu kita juga melihat kita lakukan enforcement, tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat kita juga belum tentu semua tahu. Mungkin juga kita harus berikan juga seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Windu itu, termasuk juga mungkin kita harus berikan masker juga. Jadi nggak bisa hanya enforcement, justisi, tapi juga memang harus ada persuasif juga. Ya, tapi persuasif atau edukasi ini kan juga sudah berlangsung sudah hampir satu tahun, Pak. Apakah ini sudah cukup rasanya kalau untuk urusan edukasi atau pendekatannya persuasif, Pak? Mengingat kasus yang terus melonjak? Nah, kalau namanya persuasif kepada masyarakat ini kan tidak akan pernah berhenti. Itu adalah merupakan tugas kita semua ya. Tugas Bapak, tugas epidemiologi, tugas kita semua. Karena kita tetap nggak bisa samakan masyarakat kita. Tentu harus digabung dengan tadi operasi justisi yang lebih ketat. Itu menjadi kombinasi antara dua itu. Jadi nggak bisa hanya kita melakukan katakan koersif atau justisi yang sangat ketat, tapi kita tidak melakukan komunikasi dan edukasi. Pak Raden, saya ingin kembali ke pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi. Soal mengacu Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah. Ada tanggung jawab pemerintah pusat yang harus memenuhi kebutuhan dasar warga yang wilayahnya dikarantina. Tidak hanya warga, bahkan sampai hewan ternak. Sudah pernahkah ada hitung-hitungan konsekuensi anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah jika mengambil keputusan lockdown, Pak? Baik secara parsial maupun nasional, Pak? Dikomparasi dengan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang sudah kita keluarkan, 700 triliun rupiah ini, Pak? Oke, tapi saya kasih dulu gambaran besarnya, baru saya akan jawab pertanyaan tadi. Yang kita lakukan sekarang itu adalah dari sisi bagaimana kesehatan kita harus memang jaga dan pada saat yang sama juga manusia, kehidupan mereka juga kita harus perhatikan. Jadi dua-duanya ini. Tadi kalau strategi untuk kesehatan saya pikir sudah sangat jelas. Ya, triple strategi bagaimana kita mengontrol pandemi ini. Dengan tadi yang kita sudah bicarakan, ya, dengan beberapa cara-cara tadi. Yang kedua adalah kita juga harus memperbaiki fasilitas kesehatan kita. Ya, itu juga harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya vaksinasi ini juga berlangsung dengan baik. Jadi itu untuk kesehatan. Nah, sekarang kita bicara kaitannya dengan bagaimana kita melindungi mata pencarian masyarakat kita. Seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi. Nah, ini kalau kita lihat apa yang kita lakukan tahun lalu, ya. Di mana kita mengalami, kita melakukan lockdown waktu itu di bulan April lah atau Maret akhir, ya. Dan kemudian itu hampir dua bulan kita lakukan itu terus-menerus, ya. Dan memang kebutuhannya sangat besar sekali, ya. Seperti yang kita tahu, ya. Ini adalah satu bantuan sosial yang paling nasib di dalam sejarah Republik ini. Nah, untuk tahun ini kalau kita lihat anggarannya, dan kemudian Bapak Presiden juga sudah memerintahkan bahwa anggaran perlindungan sosial. Jadi bantuan sosial, baik oleh tingkat pusat maupun tingkat daerah, kemudian juga banpres produktif untuk UMKM, itu minimal sampai dengan enam bulan sudah pasti. Ya, bahkan masih bisa diperpanjang sampai dengan tiga bulan berikutnya. Bagaimana tidak full lockdown dan bantuan sosial ini untuk masyarakat yang rentan saja, Pak? Bagaimana kalau opsi lockdown ini diambil, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar ini harus mencakup seluruh warga yang berada di dalam wilayah itu? Berapa kalkulasinya itu hitungannya, Pak Raden? Begini, kalau kita lihat bahwa tidak semua harus ditolong. Ya, karena memang kalau dia punya kapasitas, kalau kita lihat yang tahun lalu saja, sebetulnya sekitar 110 juta penduduk Indonesia ya, itu mendapatkan bantuan sosial. Kalau kelompok yang memang mampu, yang kaya, ya itu tidak perlu ditolong. Ya, kita juga harus tahu, yang rentan, penduduk yang rentan, pasti pemerintah akan perhatikan. Ya, itu sudah merupakan janji pemerintah. Jadi kalau yang kaya, ya nggak perlu ya. Kita harus, inilah, bantu ini untuk negara yang punya uang berkorban. Kan bukan begitu, Pak Windu. Kita nggak perlu ditolong kalau punya uang, kan? Oke. Oke, jadi secara alokasi anggaran, jika opsi lockdown ini diambil lagi, terutama dengan skala yang lebih makro, seperti tadi saran dari Pak Windu, pemerintah siap ya, Pak Raden ya? Saya melihat begitu, karena tentu kita tidak akan melakukan 6 bulan. Ini dugaan saya, kalaupun kita lakukan 1-2 bulan ke depan ini. Ya, jadi bukan berarti sepanjang tahun ini. Ya, dengan catatan tadi, pada saat yang sama, maka vaksinasi harus berhasil. Berjalan. Bersama kami, kita akan kembali lagi nanti bergabung dengan narasumber yang lain di Prime Talk, terkait tindakan atau sikap koersi yang harus diambil oleh pemerintah, yaitu law enforcement. Sejauh mana, ini harus segera diambil. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Juga sudah bergabung 2 orang narasumber, yaitu Kadifumas Polri Irjen Polisi, Argo Yono, dan juga ada pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Mas Wanyu. Malam, Pak Argo. Baik, saya ingin ke Pak Agus terlebih dulu. Pak Agus, ini Presiden sudah marah lagi ini. Tidak efektif PPKM. Jadi, bagaimana kemudian ke depannya? Apa yang harus diambil ke depan oleh jajarannya? Termasuk sikap Presiden ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat. Perkirakan di awal-awal COVID kan? Kalau digunakan tidak dilakukan karantina wilayah, akan sulit memonitornya. apapun namanya, PSBB, kayak apa, sulit. Karena apa? Tidak bisa termonitor yang sakit dan tidak bisa dijaring dengan tes-tes yang cepat. Sehingga pengelompokannya susah. Jadi, ini dilepas gini, ya inilah akibatnya yang harus kita fix, apa? Kita panggul sama-sama. Nah, sekarang ya terserah Presiden mau diapakan, mau tetap dibebaskan, atau mau diketatkan dengan karantina wilayah, atau apa. Ini mutlak ada di tangan Presiden, sehingga dia memerintahkan pembantu-pembantunya di jajaran kementerian dan lembaga. Itu saja saya kira. Karena ini sudah saya sampaikan ke publik, kan, pada awal-awal COVID. Ya, ini sekarang kejadian. Sehingga tampaknya... Wujudnya seperti apa? Kan sudah jelas. Tidak efektif PPKM-nya. Mobilitas masyarakat juga terlalu longgar, karena PPKM ini kan juga memang melonggarkan. Law enforcement di situ juga jadi penegasan dari Presiden. Tidak ada, kan law enforcement-nya berdasarkan apa? Law enforcement-nya orang Indonesia kan tidak bisa dihimbau. Harus dihukum. Hukumnya saya sarankan dari dulu denda. Kalau denda atau hukuman sanksi itu adanya hanya di PERDA dan di undang-undang. Ini kata undang-undang 12. Jadi karena yang punya PERDA cuma tiga wilayah, susah. Pelaksanaan hukum tidak bisa. Lalu semua kebijakan menteri-menterinya sifatnya SE atau surat edaran. Yang menurut saya itu tidak berkekuatan hukum, itu berdasarkan diskusi saya dengan teman-teman alih hukum, dan itu tidak bisa. Kalau tidak dituruti tidak apa-apa. Ada instrumen sebenarnya, teman-teman dari Polri dan juga TNI. Kemarin juga Panglima dan juga Kapolri sidak ke beberapa pasar tradisional dan sejumlah wilayah lain membagikan ribuan masker, mengedukasi lagi. Apa yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari dua institusi ini? Mengingat payung hukumnya, kalau PERDA kan juga jelas bukan domen dari teman-teman di kepolisian, apalagi TNI. Ada undang-undang kekarantinaan wilayah juga, ini masih belum sepenuhnya dijalankan. Ya, harusnya dipegang yang punya PERDA hanya tiga, PERDA COVID. Nah, Jakarta, Jawa Timur, sama satu lagi saya lupa, ada tiga. Nah, ini yang harus bisa dikasih contoh, tapi kan tidak dijalankan. Dan dendanya kan hanya 250 ribu itu ringan, dendanya harus berat, kan ini urusan nyawa orang. Sehingga kalau berat, dia cenderung akan taat. Kalau sekarang kan cuma dihukum, apa, bersih-bersih, segala macam, kasih denda 250 ribu, orang cuek saja. Karena apa? Sudah kelamaan. Ini sudah lama sekali, orang sudah bosan, sudah jenuh. Harusnya kan di awal-awal itu seperti saya katakan sebelumnya. Ya, ya. Sebelum 250 ribu pun juga masih ada hukuman yang lebih tolerable ya Pak ya? Ya. Menyanyi dulu atau hukuman sosial yang lain begitu ya? Saya ingin ke Pak Argo. Tidak membuat orang jerah. Tidak membuat orang jerah ya? Pak Argo, Presiden sebut implementasi di lapangan tidak tegas. Ada peran juga dari teman-teman Polri di sini. Bagaimana Anda menjawabnya, Pak Argo? Jadi begini Mas Wahyu, jadi bahwa memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, untuk kepolisian ini ada dua yang kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan soft power, yang kedua adalah hard power. Jadi untuk soft power, kita memang kita memberikan satu edukasi maupun sosialisasi. Baik itu ke tempat yang interaksinya mobilitas tinggi, kita lakukan seperti di pasar modern maupun tradisional, ada stasiun, terminal, lapangan laut, lapangan udara. Dan ini, ini kita lakukan, TNI dengan Polri, dan kita juga menggandeng ya, dengan komunitas-komunitas lain, dengan URMAS, dengan ulama. Dengan harapan apa? Persegi daripada polisi DMI dan DMI ini, yang akan nanti kita sampaikan, itu biar sama. Misalnya, dengan bahan, misalnya di ulama. Kita menggunakan bahasa ulama, biar ulama itulah nanti akan menyampaikan ke umatnya. Sehingga nanti bahasa polisi itu bisa terjemahkan oleh ulama ini, dengan bahasa ulama, sehingga nanti para umat itu bisa memahaminya. Sama dengan komunitas yang lain juga kita lakukan seperti itu. Yang untuk saat ini, yang saat ini, memang yang kita lakukan, kita membombardir di tempat-tempat untuk yang interaksi, maupun mobilitas tinggi dengan 5N. Artinya bahwa memakai masker inilah utamanya, yang harus kita belontorkan, kita membombardir, kayak tadi sudah saya sampaikan, di pasar-pasar modern. Dan kemudian juga, ada hak pokoknya yang kita lakukan, memang masing-masing polda, pemda ya, pemda, memang tadi disampaikan, memang tidak semuanya mempunyai pertamanya tentang COVID-19 gitu ya. Memang ini menjadi suatu kendala, tetapi ini harus kita ada solusinya, dan tentunya nanti kita tetap komunikasi dengan kementerian yang lain, sehingga nanti kita mempunyai patokan, atau mempunyai pegangan, jadi nanti kita menerapkan, seperti pada maupun undang-undang karakternya yang lain. Tapi pada prinsipnya, kalau misalnya dengan operasi justisi, dan untuk prokes nanti kan tetap kita, tetap konsisten untuk menindak lebih lanjut untuk prokes ini. Sehingga nanti, saya ingin ke Pak Windu, baik Pak Argo, saya ingin ke Pak Windu, Pak Windu bagaimana tanggapan Anda soal law enforcement ini, yang juga menjadi perhatian khusus dari, Presiden, yang menyebut implementasi di lapangan ini, masih tidak tegas menurutnya? Ya, di dalam situasi kritis ya, pandemi ini kan akut dan kritis. Tentu kita tidak bisa ya, sekedar, apa namanya, menggantungkan pada perubahan perilaku melalui kesadaran. Karena itu cukup panjang, perilaku itu tidak, kalau dalam bahasa Jawa tidak seksanya terubah, meskipun dengan edukasi yang lama pun, kadang-kadang tidak berubah juga perilaku. Maka harus disertai dengan law enforcement. Ya, tapi juga jangan hanya sanksi saja ya, tetapi ada reward juga. Jadi, kalau ada, katakanlah institusi yang, yang mampu melakukan, apa namanya, mampu melakukan protokol kesehatan dengan, dengan baik, ya, dengan baik dan standar, ya, maka diberi insentif, apakah perizinannya dipermudah, apa-apa, tercerah. Oke, jadi, ada reward and punishment. Dan itu harus dilakukan dengan tegas, tanpa pandang kudu, termasuk, para tokoh masyarakat yang, katakanlah melakukan pelanggaran, seperti yang kita lihat di, di banyak, video yang, yang viral ya, yang viral, yang mereka, mereka buka masker ketika, sedang berada di, depan publik ya, ketika, entah pidato, entah apa, berjoket, ria, sambil tampan masker, itu betul-betul harus, harus, diberi sanksi. Terserah sanksinya apa, tapi yang menyerahkan. Ya, artinya, menjadi contoh bagi, ini harga mati law enforcement ini, atau penegakan hukum. dan tidak ada sanksi ya, harga tentu saja, ya tentu akan mengikuti ya, karena budaya kita kan masih paternalistik ya, kalau ada tokoh, seperti itu tidak, tidak di, apa, tidak ditegur, tidak disantinya. Mereka akan mengikuti juga begitu. Ya, jadi, semuanya harus jalan bersama gitu ya, jadi, apa, edukasi tetap jalan, kemudian, law enforcement tetap harus diberlakukan dengan tegas, dan tanpa pandang dulu, ya plus, keteladanan. Oke, jadi, baik, jadi punishment, atau law enforcement ini, harga mati ya, Pak Windu ya? Iya, harus, harus itu. Baik, kita tanpa sebentar, kita jeda lagi, nanti saya ingin minta tanggapan ke Pak Agus. Pak Agus, jadi model strateginya harus seperti apa ke depannya, lewat law enforcement yang kuat ini? Kita tahu, Perda baru sedikit, yang menerapkan, yang membuatnya daerah. tetapi apakah nantinya PPKMK, PSBBK, atau apa, bagaimana? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya di Prime Talk. Baik, kembali di Prime Talk. Saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, jadi implementasinya nanti bagaimana? Kalau tadi Pak Raden Fardede mengatakan akan mengevaluasi PPKM ini, model kebijakannya harus sekeras apa? Baik masih menggunakan PPKM, PSBB, atau mungkin istilah yang lain lagi? Gini, udahlah. Kan di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 sudah jelas, ya, soal karantina wilayah. Sudah di karantina saja, atau istilah kerennya lockdown. Karena ini adalah seharusnya di awal. Saya mahasiswa tetap itu. Karena dengan di karantina situ, kita bisa memisahkan, menguji semua orang yang sakit dipisahkan, yang tidak dipisahkan, kemudian di tracing siapa saja yang ketemu, lalu diobati. Kan itu. Negara-negara lain yang tadinya juga seperti kita membiarkan, seharusnya Swedia India, sekarang sudah semuanya pakai karantina. Jadi, saya nggak tahu lagi, saya bukan ahli pandemi, tapi caranya seperti itu. Satu. Kedua, untuk disiplin. Di seluruh dunia ini tidak ada negara yang warganya disiplin, dulunya tidak didenda. Semua didenda. Ada hukumannya. Karena kalau tidak, tidak bisa disiplin. Itu yang tidak terjadi pada kita. Kemudian juga, sesuai Undang-Undang 12 tahun 2011, yang boleh memberikan sanksi itu hanya Undang-Undang dan Perda. Tetapi semua pemerintah daerah membuat peraturnya, peraturan kepala daerah. Jadi, bagaimana? Saya sudah sampaikan kan sejak awal dulu. Tidak dibuat dan juga tidak ada sanksi dari Kemendagri. Jadi, saya nggak tahu lagi, bagaimana semua sudah saya sampaikan. Wahyu. Jadi, tinggal sekarang ketenggatan Presiden mau kemana. Mau diapakan. Lupakan PSBB, PP apa, dan PP apa. Karena memang itu tidak efektif. Sudah terbukti tidak efektif. Kenapa diteruskan, cuma diganti nama. Baik. Jadi, balik lagi, yaitu ke Undang-Undang kekarantinaan wilayah. Tidak ada opsi lain lagi, agar bisa menggerakkan seluruh instrumen negara. Dasar hukumnya cuma itu, Wahyu. Jadi, mau kemana lagi? Kan harus, orang kan harus diatur. Harus kasih sanksi, supaya dia nurut. Harus diobati, dan sebagainya. Uang sudah banyak keluar, belum yang dikorupsi. Nah, sekarang mau berapa lagi? Saya nggak tahu lagi, karena sudah terlalu lama. Dan ini juga tentu memudahkan teman-teman di kepolisian ya, Pak Argo. Jika diberlakukan saja langsung, memang sudah seharusnya berlaku Undang-Undang kekarantinaan wilayah sejak tahun 2016, Pak Argo. Apakah nanti masih akan melakukan pendekatan edukasi yang soft tadi, atau hard ini menyusul sikap kekecewaan dari Presiden, Pak Argo? Jadi gini, Mas Mahyu. Ya, tentunya kan kita melihat ya, kita melihat bahwa pembatasan-pembatasan itu kan banyak diterapkan ya. Ada di tempat kerja, di tempat transportasi, kemudian tempat-tempat umum lainnya. Nah, disitu mulai kemarin, kita menggalakkan lagi ya, dari Panglima TNI dengan Kapori ya, dan kemudian dengan di seluruh wilayah, Santikat Posek dan Santikat Pemekan Timas, tentunya nanti kita akan tetap memberikan ya, edukasi mengusul sibilisasi. Tapi juga kita juga akan menerapkan undang-undang karakternya kesehatan, dan kemudian juga ada beberapa undang-undang yang bisa diterapkan, misalnya kita beritahu, dia malah melawan petugas, itu bisa diterapkan juga. Dan ini juga beberapa kurmunan, kan semuanya sudah kita proses semuanya ya. Jadi tetap satu persatu, tetap kita tidak akan membiarkan kurmunan itu terjadi, tapi tetap kita menggunakan proses yang harus kita lakukan. Sudah beberapa, sudah kita terapkan ya, sudah kita terapkan, sehingga juga nanti ada diteran, yang bagi masyarakat yang akan melakukan suatu kegiatan kurmunan, dan kita juga tidak busan-busannya, tetap memberikan sosialisasi sampai ketiga ke bawah, biar mereka paham. Dan kita tadi disampaikan juga bahwa kita juga memberi contoh juga, contoh itu juga melewati beberapa influencer yang kita gunakan, bisa dari ulama, bisa dari komunitas-komunitas yang lain, bisa di pimpinan-pimpinan yang lain, memberikan contoh ya, jadi sehingga nanti masyarakat paham, kalau misalnya paham, kemudian tetap dilanggar, kita tidak. Baik. Baik, baik. Pak Windu setuju, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Agus, karantina saja sudah, instrumen negara sudah siap semua, Polri juga teman-teman di Polri, dan juga perangkat hukum lainnya juga sudah siap? Ya, memang seharusnya, kan kita sudah punya payung hukumnya ya, jadi ada Undang-Undang Karantina Kesehatan, tahun 2019, ada Undang-Undang Wabah, tahun 1984, itu semua bisa kita gunakan gitu ya, jadi soal sanksi itu sebenarnya juga ada di dalam Undang-Undang Wabah, jadi bahwa kalau mereka yang menghambat penanganan wabah itu ya, harus bisa dipidana. Jadi, saya kira banyak instrumen yang bisa digunakan ya, tapi ya begini, bahwa apakah karantina wilayah itu, apakah harus dipilih, itu juga tidak selalu gitu ya, tidak selalu, ya, karena ada standar yang tidak boleh tergantikan, ya itu tadi yang saya katakan tadi, yaitu case finding. Case finding itu yang tidak bisa tergantikan. Tapi kalau karantina wilayah itu, itu merupakan opsi, tetapi opsi yang terbaik tentu, ya, jadi bahwa kalau kita memang, kita mengambil sikap untuk mengambil karantina wilayah, tapi tentu harus sungguh-sungguh, bukan abal-abal ya. Selama ini kan kita PSBB juga, meskipun secara substansi, apa namanya, bagus, ketas, tetapi kenyataannya implementernya jelek. Apalagi PPKM, PPKM itu sejak semula substansinya sudah tidak bagus gitu ya, tidak sesuai, tidak sejalan dengan pemutusan nanti penularan ya. Kita parsial ya kan, padahal seharusnya di masa testing rendah begini, harusnya kita melakukan, apa namanya, karantina wilayah yang sifatnya makro dan sebagainya. Oke, baik, sekarang, jadi bolanya ada di pemerintah, ada di presiden, dan jajarannya karena komando tertingginya ada di sana, apa yang ingin diambil ke depannya, agar kasus positif COVID-19 di negeri ini bisa ditekan, dikendalikan, dan akhirnya bisa mengakhiri pandemi. Terima kasih, Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, di Prime Talk malam hari ini, saya Wahyu Iwoho, Pemirsa, pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. sub indo by broth3rmax Metro TV Metro TV